Nah, ngomong-ngomong soal-solusi, kalian tau tidak? Ternyata, ceker ayam memiliki keindahan menyerupai kulit reptil loh. Iya, ceker ayam. Kalian gak salah denger kok. Wah, wah, wah. Teman di rumah masih gak percaya. Nih, Otan kasihin tip hasilnya. Om Editor, coba di-play gambar cantiknya. Tuh, lihat. Detil tekstur dan motif kulitnya sama kayak kulit reptil seperti buaya dan ular juga kan? Kita tanya-tanya sama pemilik idenya yuk. Kanur, Man. Otan mau tanya dong. Kenapa sepatunya pakai kulit ceker ayam sih? Jadi gini, Otan. Indonesia menjadi salah satu eksportir kulit ular terbesar di dunia, bersanding dengan beberapa negara di Asia Tenggara lainnya. Maka dari itu kita menyediakan alternatif material selain, pengganti kulit ular dan buaya. Tekstur dan gradasi warna yang dihasilkan dari ceker ayam ini tidak kalah dari kulit eksotis lainnya, seperti ular dan buaya. Tuh, keren maksimal. Kanur, Man adalah contoh anak muda yang peduli sama kelestarian sobat Otan para reptil, teman. Otan salut deh sama kakak. Untuk menyulap kulit ceker ayam yang lembek, menjadi kuat, dan bertekstur cantik seperti ini, dibutuhkan proses panjang dan tekat baja, teman. Penyisitan ceker ayam ini dilakukan dengan teliti, agar kulitnya utuh dan tidak merosak motifnya. Maklum saja, ceker ayam kan ukurannya kecil, jadi sebisa mungkin tidak terbuang sia-sia. Kalau kulitnya sudah terkumpul, waktunya pewarnaan. Kebayangkan, kulit ceker ayam yang pucat ini, pasti jauh lebih kelihatan menarik kalau diberi warna. Otan request warna merah ya kakak. Selain pewarnaan, proses perendaman seperti ini ada beberapa tahap, teman. Tujuannya untuk menghilangkan bakteri dan menguatkan tekstur kulitnya. Kalau ceker ayamnya sudah berwarna, kita haluskan dengan cara digosok manual seperti ini. Tujuannya untuk mengeluarkan warna dan teksturnya agar lebih wow. Buat kalian yang masih penasaran kuat tidaknya kulit ceker ayam yang sudah disamak seperti ini, nih, udah ada agen otan siap mengujinya. Kak Bella sudah siap membawa beban untuk ditahan si kulit ceker ayamnya. Wah, hahahaha Wah, wah, kalau semangka si otan gak janji ya. Oke deh, kita buktikan. Semangka, semangat kakak. Dan, ternyata kulitnya sanggup menahan beban seberat semangka. Kermaks, keren maksimal. Meskipun tidak lama, namun daya tahan dan kelenturan kulit yang sudah disamak berubah jadi jauh lebih kuat kan daripada kulit mentahannya. Kalau gini sih, otan yakin sepatunya kuat kalau dipakai jalan-jalan keliling dunia. Kembali ke proses pembuatan sepatunya. Ceker ayamnya harus disusun menjadi pola dan dijahit seperti ini, teman. Ini akan menjadi bagian atas sepatunya. Kalau sudah oke, tinggal diberi sol sepatu deh Meskipun menggunakan beberapa mesin untuk membantu pekerjaan Tangan-tangan para pembuatnya lah yang menjadikan sepatu ini jadi jauh lebih bernilai Penjahitan secara manual seperti ini Sengaja dilakukan untuk menguatkan penggabungan bagiannya Sekaligus menjadi detail yang luar biasa rapi Penghalusan bagian-bagiannya pun hingga ke bagian yang tidak terlihat Menempa paku untuk mengunci bentuk kulitnya Bahkan pemolesan lapisan kulitnya dengan semir Semua disempurnakan dengan sentuhan tangan pembuatnya Dan ini dia hasil jadinya Ya kan? Otan bilang juga apa? Kalau ada material lain seperti kulit cekera yang ini kita manfaatkan Dengan sentuhan seni pembuatnya Otan yakin sepatu kulit ini jadi bernilai tinggi Kalau ada solusi kayak ini Otan sih berharap nantinya sobat reptil seperti ular, biawak, dan buaya jadi lebih lestari Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!